Oke kembali lagi ya buat tutorial. Nah sekarang kita bakal bahas satu yang soal bab 12 yang tentang turunan atau fungsi dua variable. Kita mulai langsung aja ya buat soal pertama. Nah disini soalnya tentang aturan rantai. Nah disini diketahui fungsi W sama dengan sin X, Y, Z kuadrat. Dimana si X nya itu T pangkat 3, Y nya T kuadrat, Z nya itu T. Kita disuruh nentuin DW per DT pakai aturan rantai. Kita tahu kan ya DW DT sendiri itu dengan aturan rantai adalah DW DX kali DX DT, DW D kali DDT, DW DZ kali DC DT. Oke dari definisi aturan rantai ini, berarti kita turunin fungsi W nya ke X, Y, Z ya. Fungsinya ke X itu jadi ini. Y, Z kuadrat, cos X, Y, Z kuadrat. Bisa lah ya harusnya ini aja ya. Oke, karena turunan terhadap ini kita misalkan sin U gitu ya. Jadi turunannya pasti U aksen kali cos U ya. Ya tinggal diganti aja kalau turunan terhadap X berarti ini yang diturunin berarti yang disini jadi ini Y, Z kuadrat cos cos yang ini, cos yang di dalam lah ya. Kita misalkan U gitu. Oke. Itu aja berarti kalau misal yang turunan Y berarti Y nya turunin berarti sisa X, Z kuadrat ya. Cosnya sama. Terus kalau misal yang Z berarti ada 2 Z X, Y ya. Cosnya sama. Gitu aja ya. Gampang lah ya. Oke. Terus terus tinggal di masukin. Turunan ini berarti 3T kuadrat ini 2T ini 1 ya. Tinggal dikaliin ini jadi Z kuadrat cos yang di dalam ini kali 3T kuadrat X, Z kuadrat cos yang di dalam ini kali 2T 2X, Y, Z kali cos yang di dalam ini kali 1. Nah terus kita substitusiin T nya. Terus nanti kita keluarin Z nya karena ini semua punya unsur Z. Ini ada Z, ini ada Z. Jadi ini dan punya cos semua. Terus jadi Z cos ini X, Y Z set kuadrat terus yang di dalam kurung nanti sisanya kayak gitu. Ini kayak gitu. Ini berarti sisanya Z oke dan nanti ketemu substitusiin sesuai tadi ini kita pangkat 3 terus Y nya itu ini ada Y nya oke nanti ketemu setemunya itu nanti ini 3T kuadrat tambah 3T pangkat 5 2T pangkat 5 2T pangkat 5 terus di jemahin jadi 7T pangkat 5 terus dikali T nah nanti nanti hasilnya bakal ketemu ini ini ya 7T pangkat 6 cos T pangkat 7 nah itu kan ribet ya sebenarnya banyak yang lebih simpel caranya salah satunya ini nah pertama kita substitusiin dulu nih kan tadi W nya itu sin X Y Z kuadrat terus kita ganti ini X nya jadi ini T pangkat 3 ini jadi T kuadrat nah terus ini kan Z nya T dikuadratin nah jadi bakal ketemu sin T pangkat 7 nah tinggal di turunin biasa jadi ini 7T pangkat 6 cos sama aja ini sama ini ya mungkin kalau misal soalnya uraian gitu bisa dijawab pakai yang nomor 1 tapi kalau yang pilihan ganda langsung aja pakai caranya nomor 2 karena stepnya lebih jelas mungkin kalau yang mau indosens lebih kayak nomor 1 ya kalau buat cara yang pertama maksudnya buat kalau soalnya SI gitu oke kita lanjut lagi buat nomor 2 ada soal pada suatu jam pasir pasir jatuh ke bagian bawah sedikit demi sedikit dengan laju 2 cm kubik per detik dan setiap saat membentuk kerucut nah terus ketika tinggi pasir itu 3 cm jari-jarinya 1 cm laju pertambahan tingginya 1 cm per detik terus disuruh nyari laju pertambahan jari-jari kerucut pada saat tingginya 3 jari-jarinya 1 oke kita bahas dulu dari mungkin gue gedein aja kali ya gak enak terus nih kita gambar kerucutnya dengan jari-jari R ya disini ini R tingginya itu H terus kita tahu volume kerucut itu ini super 3 PR tangga 3 kali H nah jadi ini bisa dianggap 2 variable ya fungsi 2 variable ya memuat variable R dan H terus dengan aturan rantai kita bisa peroleh do V per do T nya atau perubahan volume nya terhadap waktu ya jadi do V do T itu do V per do R kali do R per do T ditambah do V do H dikali do H do T nah disini turunan volume nya terhadap R jadi 2 per 3 ini kan 1 per 3 kali 2R kali P kali H berarti 2 per 3 P R H ini kalau terhadap R nah kalau terhadap H berarti turunannya cuma 1 per 3 P R kuadrat nah tinggal dikali do R per do T sama do H per do T jadi do V do T nya sama dengan 2 per 3 P R H do R do T ditambah 1 per 3 P R kuadrat do H do T terus dari soal juga diketahui ini laju karena ini kubik ya berarti ini laju perubahan volume berarti do V do T nya itu 2 terus disini tinggi pasir tinggi pasir berarti ada H terus jari-jari dia ada R nah terus ada laju pertambahan tinggi berarti do H per do T nah terus tinggal dimasukin ya karena ini jadi sama dengan 2 berarti sama dengan 2 per 3 P R nya 1 hanya 3 do R do T nya itu yang sedang kita cari do R per do T itu ditambah 1 per 3 P 1 kuadrat kali 1 juga oke jadi 2 sama dengan 2 per 3 oh ini bisa dicoret ya 3 nya oke 3 nya dicoret terus terus berarti sisanya tinggal 2 P do R do R do T tambah 1 per 3 P ya oke berarti bisa didapat do R do T itu itu sama dengan 2 minus 1 per 3 P dibagi 2 P maka sini adalah 1 per P minus 1 per itu ya jadi kalau ada soal cerita seperti ini itu cara pertamanya itu digambar terus dicari hubungannya pasti nanti merupakan fungsi dari 2 variable terus diturunin pakai aturan rantai nah habis itu masukin dari yang diketahui diketahuinnya terus dicari yang ditanyain gitu aja ya mungkin nanti kalau misal tabung gitu aku gambar di bawah biar luas ini kan luasnya PR kuadrat T ya seperti nanti do v do T ada do v do R v do R v r d t ditambah di oh ini biar beda kali H ya biasanya T karena disini T nya waktu ya kita pakai H aja d v d h d h d t ya nanti ketemu ini turunin terhadap R berarti ada 2 pi r h d r per d t nah ini nanti PR kuadrat dr d t ya gitu aja sih nanti pasti soal bakal diketahui dan ada yang ditanya oke kita lanjut ya soal berikutnya oke kemudian lagi terus ada soal tentukan semua titik pada permukaan Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat dengan bidang singgung sejajar bidang X min Y plus Z sama dengan 1 nah dari soal kita tahu karena disini bidang singgung sejajar bidang ini berarti kita bisa tahu vektor arahnya ya dengan konstantai yang di depan masing-masing variable ya jadi vektor arahnya itu 1 yang nempel di X minus 1 yang nempel di Y sama 1 yang nempel di Z jadi 1 minus 1 1 nah terus kita ubah fungsi f x y z nya fungsi yang ini fungsi permukaan yang itu persamaan permukaan kita ubah jadi fungsi 3 variable x z nah disitu jadi z minus x kuadrat minus y kuadrat itu f x z terus kita cari nablahnya ya ini ketemu ini minus 2 x minus 2 y sama ini 1 terus jadi ketemu nih min 2 x min 2 y sama 1 nah yang kita mau faktor arahnya itu 1 minus 1 1 ya tinggal di identikan aja ya ini identik sama x ini identik sama y sama yang belakang identik sama z tapi kita nyari x x y nya nah jadi minus 2 sama dengan 1 x nya itu minus setengah minus 2 y sama dengan minus 1 y nya setengah nah z nya karena merupakan fungsi dari x ya kita substitusi z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat nah jadi minus setengah kuadrat ditambah setengah kuadrat jadi z nya setengah nah udah diketahui semua titiknya berarti titiknya adalah minus 1 minus setengah setengah sama setengah ya kambang ya oke kita lanjut lagi disini soalnya tentukan polinom Tyler order 2 untuk fx y akar x kuadrat plus y kuadrat disekitar 3,4 nah habis itu disuruh menghitung aproksimasi kalau titiknya itu 3,1 sama 3,9 ya oke tinggal kita cari turunannya ya kita misalkan ini u berarti kalau misalkan kita turunin terhadap x jadi 2x ya per upang 4 kayak gini ya terus ada ini ya jadi gini kalau turunan keadaan g-nya juga sama ini fg-nya ini fx-nya oke lanjut lagi ya terus kita pakai rumus aproximasi ya kita tahu juga kan kalau fx kita pakai pd itu nanti fx0 ditambah fx0 dikali delta x itu ya kalau aproximasi ya karena ini case-nya 2 variable jadi turunannya ada 2 gitu kita pakai fx turunan terhadap x dikali delta x sama turunan terhadap y dikali delta y itu aja sih sebentar ya jadi ini 5 terus ada 3 per ini turunannya kali 0,1 terus turunan y kali minus 0,1 ya karena ini kayak selisih gitu nah yang depan tuh 0,1 yang belakang minus 0,1 ya udah gitu aja terus jadi 5 kita tambah 0,3 per 5 minus 0,4 per 5 ketemu deh 4,9 terus kalau dua-dua yaudah tinggal suku yang tadi terus ditambah ini fx x x x x 0,0 tambah fx x x 0,0 kali dx dy terus f y y nya kali dy kuadrat gitu aja jadi 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 4,98 yang tadi hasilnya terus setengah x 4 kuadrat per 25 pangkat ini jadi pangkat 3 ini kuadrat dikali 0,1 ya terus dikali lagi minus 0,1 ya terus ditambah ini per sama 25 pangkat 32 balik yang atas tuh fx x jadi ini kuadrat ini 0,1 terus yang bawah 0,1 minus 0,1 nah yang bawahnya lagi itu sama ya sebenarnya yang depan supunya sini jadi minus 3 dikwadrat berarti sama ya yang beda di tengah doang nantinya kalau suku Tyler itu ada nanti setengah fxx dikwadrat 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 nanti suku pertamanya tadi terus fxy kali ini dari x 0,1 kali dikwadrat sama satu lagi fy nya dari x 0,1 0 dy kwadrat seperti itu nanti bisa cari sendiri lagi oke kita ke kakang terakhir disini disuruh nentuin nilai maksimum dari fungsi ini pakai fungsi kendala x kwadrat plus y kwadrat sama dengan 4 fungsi xy nya itu 3x minus y plus 6 nah kita kata dulu fungsinya fxy nya 3x minus y plus 6 terus fungsi kendalanya kita jadiin gx gx y nya x kwadrat c kwadrat minus 4 itu sama dengan 0 karena kita mau maksimalin kita nyari titik kritis ya nah disini kita pakai metode pengali lagrang jadi fx nya itu akan sama dengan lambda kali gx fx nya itu lambda kali g g yaudah x sama x sama y terus turunan x nya itu 3 berarti 3 sama dengan lambda kali ini turunannya kan 2 jadi 3 sama dengan lambda kali 2x jadi lambdanya 3 per 2x terus turunan terhadap y nya minus 1 lambdanya lambdanya ini 2y kan ini 2y terus jadi minus 1 sama dengan lambda kali 2y nah lambdanya minus 1 per 2y nah terus diidentikan karena ini sama-sama lambda jadi 3 per 2x sama dengan minus 1 per 2y nah disini bakal ketemu 6y sama dengan minus 2x jadi x nya sama dengan minus 3y terus kita substitusi ke gx nya minus 3y kuadrat kita substitusi tadi yang x sama dengan minus 3y tambah y kuadrat minus 4 sama dengan 0 jadi 9y plus y kuadrat 9y kuadrat tambah y kuadrat minus 4 sama dengan 0 nah terus kita dapet y kuadratnya itu sama dengan 4 plus 10 nah terus ketemu y nya itu akar 10 per 5 yang terus minus karena ini y kuadrat terus y nya ini berarti x nya ini ya oke terus kita tau lah titik kritis nya ini jadi plus minus kalau y nya plus berarti x nya minus kalau y nya minus berarti x nya plus terus disubstitusi kita fungsi yang 3y ya sorry 3x minus y terus 6 nah ini terus ini disubstitusi ini juga disubstitusi nanti ketemu 6 plus 2 akar 10 sama 6 minus 2 akar 10 nah karena kita cari nilai yang maksimum berarti f nya kita cari yang paling gede ya jadi f max 6 plus 2 40 itu ya guys oke mungkin sekiannya buat tutorial kali ini nanti bisa ditanya di grup kakoles sekian terima kasih terima kasih terima kasih